Intro Mantan Duta Besar Idudinsya untuk Ukraina Yudi Krishnandi bersilatu rahim dengan Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso dan jajarannya pada Jumat 20 Mei 2022. Dalam kesempatan itu, mantan politisi Hanura itu menilai LDII memiliki SDM yang unggul untuk berkontribusi dalam pembangunan. Yudi mengapresiasi delapan program LDII untuk bangsa. Menurutnya, program itu selaras dengan program pembangunan nasional sebagai upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kontribusi LDII kepada masyarakat Indonesia pada umumnya sudah tidak diragukan lagi. Sejak kelahirannya di awal tahun 70-an hingga sekarang sudah mencetak sumber daya manusia unggul yang sangat luar biasa. Guru besar Universitas Nasional itu mengatakan LDII merupakan ormas Islam yang konsen dalam pemberdayaan umat. Pemberdayaan umat yang dilakukan LDII memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi kemasyarakatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto mengapresiasi lawatan tersebut. Menurutnya, kunjungan Yudi Krisnandi merupakan upaya untuk mewujudkan program delapan pengabdian LDII untuk bangsa. Dengan dukungan beliau tentunya, dengan kapasitas beliau baik sekalipun politisi maupun akademisi dan sebagai birokrat saya kira ini akan bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas dari delapan program kesejahteraan. Menurut Kiai Haji Kriswanto, semakin banyak jaringan dalam akselerasi program kerja LDII, maka program kerja tersebut semakin mudah dicapai.